nah ini dia teman tadi saya belanja ini apa itu namanya boncis ya, macam boncis ini segini Rp3.000 cantik-cantik dan tempenya ini Rp2.000 dan tadi saya beli ayam ya, 1 per 4 ini dada ayam Rp8.500 oke, ini sudah sebentar sekarang saya mau masukkan daun bawangnya dan diaduk-aduk jadi kalau udah ayamnya ini gak ada sayurnya, jadi salah satu itu enak ya kalau gak ada ayam pun tumis boncisnya metempe udah mantul halo teman-teman semua kembali lagi di channel youtube saya dunia Agustin oke teman-teman hari ini apa kabar semoga selalu sehat dan selalu berbahagia nah teman-teman di hari ini itu hari minggu dan ini itu masih jam berapa ya sekitar jam 8.30 atau mungkin jam 9 ya nah teman-teman hari ini itu saya mau buat challenge ya bukan challenge sih sebenarnya kenyataan nah di dompet saya ini cuma ada uang dan saya hanya punya uang segini ya nah cuma ada ini seuang segini ini gak tahu berapa ya mari kita lihat kalau racahnya itu kalau di kampung itu gak laku ya teman-teman lakunya itu kalau 500 di kampung itu kan gak laku tidak tahu kenapa ya pada gak mau menerima uang 100 perak ini dan 200 pokoknya yang diterima itu paling kecil itu 500 500 rupiah aja ini cuma ada satu sek toh nah sek toh nah ini ada berapa ya kita hitung uangnya cuma ini aja ya teman-teman dan saya cuma punya ini nah ini ada 10.000 terus 5.000 jadi 15.000 ya dan ini ada 1.000 1.000 dan 2.000 nya 2 jadi semuanya itu total cuma ada 20.000 oke dan mari nanti kalau ada tukang sayur kalau ada tukang sayur mari kita belanjakannya untuk itu ya apa tuh beli lauk hari ini oke teman-teman nanti bisa dapat apa aja ya dengan uang 20.000 nah bukan cuma ada ya memang uangku itu tinggal 20.000 tak teman-teman percaya gak percaya tapi saya nikmatin aja ya gak apa-apa sekarang itu kalau dulu waktu kerja jadi itu ya TKW di Singapura itu gak mikirin kayak gini ya belanja ini belanja itu garam apa semua itu gak mikirin tinggal kalau abis nulis kasih ke bos gitu ya jadi tinggal dibelanjain nah sekarang itu garam abis mikir Ajinomoto abis mikir pokoknya apapun sabun mandi sabun cuci sabun cuci piring jajan anak mikir sendiri jadi itu mumet ya mumet gak mumet tapi saya nikmatin aja ya teman-teman yang penting kita selalu sehat setiap hari bangun pagi itu dalam keadaan sehat itu udah rezeki ya teman-teman oke teman-teman ikutin kesuaraan hari ini ya semoga teman-teman suka dengan videonya emplampau yang menupi pecah emak menek menek mbak Tom suruh menek apa iso aslinik kius pada tukar diundain engkau naik anu lho naik mangga iiii panen mangga gayanya memang kayak bisa-bisa kayak cendik ya lah lagi dikawak anu gila kawak ini nah ini gud ini jenam ini eh urung masanya bukan 6 jenam wakiman ini berarti pinggir konek diundain akhirnya yang ditunggu-tunggu datang tukang sayur mari kita belanja dengan uang 20 ribu ya dapat apa aja itu saya mau tubis daun papaya sih jadi kita tinggal beli lauknya untuk sayurnya sudah sudah ada ya kita beli lauk nah ini dia cuma punya uang 20 ribu dapat apa ya petai ini lomboknya itu cantik-cantik tapi saya masih punya lauk apa ya cabai ini sayur sob mari kita lihat masih ada lauk apa ayam nah ini juga ada mie ayam tinggal ngodok 5 ribu segini ini banyak ini banyak macam tomanya ini gede-gede cantik-cantik ya teman tadi saya belanja ini apa itu namanya boncis ya macam boncis ini segini 3 ribu cantik-cantik dan tempenya ini 2 ribu dan tadi saya beli ayam 1 per 4 ini dada ayam 8.500 jadi uang sama jajan tadi apa itu jenang jadi uang 20 ribu saya belikan ini sama jenang tadi itu habisnya 14.500 saya mau tumis ini dan ini mau saya masak saus nanti tidak tahu asam manis atau asam pedas manis oke teman-teman ini boncisnya sudah saya potong-potong serong saya mau masak dengan tempe dan tempenya sudah saya goreng saya sedikit saja dan ini ayamnya sudah saya marinasi dengan garam dan tepung maizena dan untuk ayamnya eh bumbu sayurnya ada bawang merah bawang putih cabai simple saja nanti dikasih saus tiram dan untuk bumbu ayamnya ada bisa bawang merah bawang putih cabai ini daun apa ini daun bawang ada tomat dan itu untuk sausnya saus sambal nanti saya kasih saus tiram dan kicap manis dan lada penyedak juga oke teman-teman mari kita memasak oke teman-teman sekarang saya mau tumis ini sayurnya dulu ya jadi boncisnya itu saya masak jadi dua kali ya 3.000 oke sekarang saya memasukkan saus tiram jadi kalau beli saus tiram itu yang paket ini harganya 1.000 ya jadi tumis-tumis dulu terus tambahkan penyedap ayo malah garamnya itu numplek saya kasih garam sedikit ya dan besarkan apinya kita tumis-tumis itu dulu ini tumis-tumisnya tambahkan air sedikit dan tutup dan kita buka masukkan tempenya nah ini dia sudah matang simple nah ini dia ya umis buncis dan tembenya oke teman-teman sekarang saya mau goreng ayamnya dulu jadi ayamnya itu saya potong kecil-kecil ya digoreng terus nanti dimasak sama saus oke teman-teman ini ayamnya sudah boleh diangkat ya kalau kalau begini nah ini gorengnya itu jangan terlalu garing ya teman-teman jadi ini tadi saya beli ayam seperempat kilo tapi bagian tapi bagian bagian dada ternyata ternyata uang berapa 20 ribu itu masih bisa membeli ini ya lauk sama sayur tapi tapi kalau cabai sama bawang yang kan selalunya kita belinya tidak terus habis jadi uang saya tadi itu masih 6 ribu masih ini 6 ribu karena tadi ada 500 harganya itu tadi 14,5 ayam 8,5 sama boncis 3 ribu sama apa lagi tadi tempe dan saya tadi beli bubur ya nah ini ayamnya sudah siap saya mau lanjut menumis sekarang itu sudah bubur karena tadi tukang sayurnya itu datangnya agak lambat oke sekarang mari kita start menumis nah saya sudah ini ya masukkan bawangnya ini tadi wajahnya itu bekas menumis boncis saya gunakan dan tidak saya cuci ya karena ini ya baru aja nah kalau sudah harum masukkan ini cabai apa sayang nah ini bumbunya dan untuk ayamnya itu jadi segini oke terus saya mau masukkan sausnya ini pacakan saus saus tiram saus sambal dan saus kecap eh saus kecap kecap nah masukkan air sedikit dan tambahkan lada ini ya lada lada putih terus saya mau masukkan tomatnya nah ini untuk sausnya diicip dulu hmm sama tambahkan gula sedikit nah habis itu masukkan ayamnya biar biarkan biarkan mendidih sebentar ya sama ini sama air bumbunya biar agak meresap di ayamnya untuk rasanya sudah pas ya ini saya mau tutup sebentar oke ini sudah sebentar sekarang saya mau masukkan daun bawangnya dan diaduk aduk mantap nah ini dia sudah matang ini ayam apa ya ayam rasanya itu manis pedas dan gurih oke ini untuk cukup lah untuk lauk kita berdua kalau mau sih mamaku dan sekarang saya mau langsung makan oh ya untuk daun pepaya bunga pepaya ini kayaknya sudah tidak begitu jadi saya tidak jadi tumis sekarang saya mau terus makan ini tadi bakpaunya anakku eh jatuh tentongnya yuk Allah saya mau ambil ayam mantap dan tidak lupa dengan ini saus apa ini namanya sayur bunci dan tempe enak nah sekarang saya makannya itu di luar ya di depan rumah nah ini dia ini saya mau pakai sendok tapi kok enakan mulu ya kalau makan ini turun ngambilin air malah diambilin yang botol kesat kecil aja oke teman-teman mari kita makan jadi itu tadi saya rekodnya itu sama hp hp androidku tapi baterainya malah habis jadi tak lanjut sama hp satunya lagi nah ini dia nah ini lauknya ini ada tumis bonci sama tempe ayam saus saus manis pedas oke teman-teman oke teman-teman sebelum makan kita harus berdoa dulu berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim Allahumma beriklanabhim marazak tanah wakina azabah amin gak boleh gitu ah nanti om tante gak suka oke sekarang saya mau makan sama tangan muluk udah cuci tangan tadi nah ini untuk ayamnya enak mari makan enak karena pedas untuk tumis buncisnya itu enak makanya di depan ini berangin mantap ini jadi kalau udah ayamnya ini gak ada sayurnya jadi salah satu itu enak ya kalau gak ada ayam pun tumis buncisnya metempe udah mantul kalau ayamnya tidak ada buncisnya pun sudah mantul juga mantul 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 enak waalaikumsalam kamu siapa nih pedas tadi kasih tadi kasih mana sama apa bayam bayam aku mama jului malah aku makan yang iya apa yang enak yang apa hmm 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 mantap nah ini the bocil datang tanya katanya apain itu bilang habis makan kok enggak lihat mukanya pedes banget kamu udah makan belum eh udah makan belum sudah lau apa sosis lagi aku belum makan siang belum makan aku masak itu ayam mau makan nah nah ternyata teman-teman kalau kita itu punya uang seberapapun itu sebenarnya cukup ya tadi itu saya belanja itu habis cuma 14 eh 13 setengah sih karena yang satu ribu itu beli bubur dan cukup untuk buat laut ada sayur dan ada lauknya juga untuk bawang cabai bawang putih itu kan belinya itu kadang bisa dibuat satu minggu atau dua minggu ya kalau untuk bawang merah ya kadang seminggu sekali atau dua minggu sekali belinya kalau untuk cabai seminggu sekali belinya itu ya cabainya itu pedes banget jadi ngasihnya itu sedikit nah untuk teman-teman untuk video hari ini saya akhirin dulu ya karena sudah terlalu panjang yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan yang belum subscribe jangan lupa untuk di sini dong subscribe di like komen dan share sebanyak-banyaknya supaya channel youtube saya semakin oke teman-teman terima kasih yang selalu mendukung sampai saat ini dan sekarang ini youtube itu sudah menjadi apa ya pekerjaannya karena saya itu pengangguran jadi ya buat youtube kayak gini siapa tahu ada rezeki ya teman-teman untuk penghasilan saya oke teman-teman jumpa lagi di next video dan terus saksikan video terbaru dari channel youtube saya dan semoga terhibur bye bye terlebih semuanya bye